Kalau boleh tahu di Liga Liberia, mafianya siapa? Kan Liberia? Selamat datang di Skema! Nah, tayangan seputar olahraga, sekenanya! Salah, ini kan kita edisi spesial, memendatangkan orang dari luar negeri. Pemain asing, mantan pemain asing. Jadi, kita openingnya mungkin bahasa Inggris karena penontonnya mungkin dari benua mana aja? Dari Eropa, dari Asia, tidak mungkin dari benua Afrika juga. Antartika juga bisa? Antartika juga bisa, jadi akan saya opening dengan bahasa Inggris. Selamat datang di Skema Football Entertainment. Baka-baka! Heeey! Welcome, welcome, welcome! Welcome, welcome, welcome! Langsung aja mungkin kita panggil guest star kita pada hari ini. Oke, karena ini pertama kali nya di konten Skema ini ada pemain bola yang main kesini ya. Sebelumnya kan ya bintang tamu kita ya diambilkan saja. Orang-orang pinggiran. Orang-orang pinggiran, ini bener-bener salah satu pemain yang lamar berkiprah di Liga Indonesia ya. Dan termasuk legend ya? Wah iya, termasuk legend di beberapa klub di Indonesia. Betul sekali, karena sudah saya pernah membaca catatan secara dari pemain ini, 12 klub di Indonesia pernah disinggahi. Benar dan kabarnya beliau tidak kenal dengan Samuel Eto'o? Oh iya, karena beda negara. Tapi kan deket. Oh bisa aja ya, punya WA-nya bisa WA-nya. Mungkin kita tanya apakah beliau pernah bertemu dengan Samuel Eto'o di terminal Mogadishu seperti itu? Oh iya, di Amerika ya itu. Coba kita tanyakan ke coach satu ini ya? Iya, betul sekali. Oke. Kita berhitungkan untuk coach Kuathe. Halo, coach. Halo, coach. Selamat datang. Ini nganggilnya Mas Pak atau coach? Oh coach ya, karena pelatih ya? Iya. Kalau bahasa Liberianya selamat datang apa coach? Welcome. Welcome juga? Iya, welcome juga. Di Liberia itu pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oh, ada bahasa asli Liberia enggak? Ada, ada juga. Apa bahasa aslinya Liberia selamat datang? Bahasa aslinya, selamat datang. Welcome juga. Welcome juga. Welcome juga. Karena bahasa aslinya saya enggak tahu bahasa aslinya. Oh di sana juga ada yang berdalaman seperti itu ya? Kalau coach di kota? Iya, di kota betul. Oh. Di kota kita bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi di sana ada les-lesan LT enggak? Lesan bahasa Inggris. Ya coach. Lesan-lesan. Iya, saya pasti pernah ketemu di konten yang dulu ya. Udah lama ini, bisa ketemu lagi. Iya, waktu itu aku masih membela Tangerang Walls. Berarti coach tinggal di Liberia. Yang kota yang kayaknya sepak bola banget ya coach ya? Di Moravia. Moravia? Moravia. Itu kotanya. Oh, Moravia. Ibu kotanya? Ibu kotanya. Oke, gedenya apakah sebantul atau sebantul? Tidak, enggak sebantul. Yang gedenya Jawa Tengah. Oh sejawa Tengah. Gede banget berarti. Dan presidenya pun seorang mantan pemain bola ya coach? Betul. George Weah. George Weah. Pernah di mana itu? AC Milan. AC Milan pernah. Terus di PSHW pernah? HW pernah? Bersibah Bantung. Bersibah Bantung pernah. Arsenal pernah? Arsenal. Gak usah umur Asno ini. Envy. Tapi kan Envy habis kalah. Ya, habis kalah nggak apa-apa. Itu bola. Iya. Dan presiden Liberia ini juga punya produk minuman di Indonesia kan? Apa itu? Ada coach. Extra George. Extra George. Extra George. Extra George Weah ya. Extra George Weah. Sampai sekarang masih menjabat jadi presiden coach? Masih, masih. Masih ya? Masih. Masih. Tiga periode berarti? Lama ya pokoknya ya kerja? Lama pokoknya. Lama pokoknya. Empat tahun. Oh empat tahun. Kalau Indonesia berapa? Lima ya? Empat juga. Lima. Atau enam. Oke. Agak ini coach. Conversible ya. Confused. Confused. 2003. Betul. Wah. Betul kan. Oh di BCM tahun 2003. Ya 2003. Jujur saya belum pernah nonton langsung sih. Tapi coach ini dulu sering ada di headline koran. Iya kan dulu kan. Di KR kan paling depan kan. Iya bener. Dan memakai jersey bersponsor drum. Iya gak sih? Aduh salah lagi. Salah. Masih ingat gak? Sponsornya? Sponsor di jersey. Sponsor di jersey. Drum coach. Gembira Loka. Gak salah. Gembira Loka. Bukannya ini. Satu musim sama John Agbe juga. Iya sama John Agbe. Iya. John Agbe betul. Drum. Drum. Aku yang lupa mungkin. Oke aku gak lupa coach. Tapi tetep lah. Udah lima. Udah 23 kan. Tapi tetep aku yang salah coach. Hahaha. Hahaha. Itu. Tapi pertama kali coach berkari di Indonesia dimana? Pertama? Berkari di Indonesia di klub mana? Di PSG ya? Di PSG ya? Oh langsung PSG ya. Langsung. Tapi sebelumnya pernah trial atau? Iya. Sebelumnya pernah trial di Persibaya. Oh. Persibaya. Saya pernah. Tiga. Mungkin. Tiga hari. Saya kena. Oh. Hamstring. Iya. Jadi saya harus balik ke Tangerang. Karena waktu itu hubungan kita di Tangerang. Oh. Semua bapaknya asing. Oh. Agen pertama yang membawa coach dari Liberia ke Indonesia siapa coach? Apakah Rans Entertainment? Hahaha. Bukan dong Mas. Bukan Mas. Bang. Bukan Mas. Bukan. 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 Belum. 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 Ya. Ejen aku pertama bukan Ejen C. Karena waktu itu ga ada Ejen-Ejen. Kita. Kita bisa lewat tamannya. Itu Jomambala yang. Oh. Antol Jomambala. Legenda Persita Tangra. Persita Tangra. Betul. Dia yang kirim invitasi. Dan saya datang ke Indonesia. Jadi waktu itu berhubungan lewat apa? Masih HP ya? Masih HP yang belum Android kan waktu itu? Belum. Coach di telepon. SMS berarti? No. Telepon aja. Telepon aja. Pakai bahasa Sunda atau Indonesia? Hahaha. Kan Liberia bro. Pakai bahasa Jawa aja. Gile. Hahaha. Waktu itu coach posisi di Liberia itu. Apakah setelah lolos SMA atau apa waktu itu? Nah waktu itu aku ga di Liberia lagi. Mungkin aku di Thailand. Di Bangkok. Oh udah main berarti ya? Udah main. Bukan ga main. Aku udah berangkat ke situ. Oh. Cari tim. Oh lagi nyari-nyari. Tapi waktu itu bola di Bangkok belum begitu bagus. Iya. Kompetisinya ya? Iya. Kompetisinya. Jadi saya cuma 2 bulan di sana. Iya. Tahun berapa coach? Tahun 2003 juga. Sudah ada Tahiti di sana? Tahiti? Iya. Ya mungkin ada. Ya mungkin ada. Tidak tapi saya ga belum coba. Itu umur berapa coach? Saya 19. 19. Jadi ibarannya abis lulus SMA ya coach ya? Masih. Baru. Baru lulus SMA. Di sana lulus SMA? Convoying itu? Puter Liberia ga? Gak. Kalau lulus SMA ya seperti biasa aja. Maka makan aja sama keluarga. Lalu setelah lulus SMA, kenapa memutuskan mencari, ingin menjadi pemain bola dan berangkat ke Bangkok? Gak bekerja seperti halnya orang Liberia, PNS gitu di Liberia. Iya. Yang pertama waktu masih muda juga, saya udah ikut tim NAS. Tim NAS junior aku. Liberia ya? Ya pernah ikut, pernah ikut Sweden. Aku ikut Gutiakob. Oh. Ya aku pernah ikut Gutiakob. Dua tahun. Setelah itu lulus dari high school. Ya saya pengen mau jadi pemain profesional dan saya pikir aku bisa. Bisa sendiri gak apa-apa. Waktu itu angkatan coach siapa pemain yang jadi bener-bener pemain top di kompetisi di Sweden itu? Oh ada seperti Zara. Oh Zara Ranger. Ya Zara sama aku. Sama-sama Liberia. Ada nama James Koko juga. Oh James Koko. James Koko. James Koko. Kalau anu John Takor itu belum ya? John Takor sama aku di bawah. Oh masih belum. Saya lebih di komoyang. Lebih senior. Lebih senior. Tapi ini ada beredar berita coach. Katanya James Koko itu pemain paling wangi gitu. Karena nama asalnya James Koko Pandan. Kau tahu Koko Pandan kan? Itu loh. Koko Pandan itu apa ya? Apa ya? Kelapa muda apa? Hidro koko. Hidro koko. Hidro koko yang hidro koko. Jadi jeli. Jadi jeli. Di kosong-kosong. Enak ya? Enak. Lumayan. Di coba nanti. Yang ini yang internasional coach yang di kompetisi Sweden itu yang bermain di klub Eropa. Selain nama-nama tadi. Ada satu main di Zara. Kalau ada aku sekarang yang main cuma di Sweden sama Denmark. Oh di Liga Sweden sama Denmark. Mungkin yang di... Seperti BrownBee gitu ya Nas. BrownBee. Apa nama? Team apa aja? BrownBee itu tim... Team Denmark. Denmark. Oh iya. PSB. Pertanyaan saya mbak bola. BrownBee. Di BrownBee waktu itu. Jadi kos ini memberanikan diri jauh-jauh dari Afrika ke Thailand. Ada yang nemenin gak waktu itu kos? Nah iya. Apakah sendirian? Apakah sendirian? Apakah sendirian? Apakah keluarga gitu? Kita... Tiga orang. Sama kakak aku juga. Ada kakak judul squadnya. Iya. Ada juga. Yang mohon maaf sekarang jadi... Agent. Agent ya. Jadi agent pemain. Yang satunya coach? Sama satu yang nama Wilmampie. Tapi dia di Amerika Sarah. Oh. Sekarang tinggal di Amerika? Amerika. Dulu itu pernah di Persibura. Oh. Sampai main di Persibura juga. Nah. Kena coach ke Thailand. Otomatis cita-cita coach kan ingin menjadi pemain bola. Pemain bola. Apa yang mendorong coach? Ingin menjadi pemain bola. Sosok siapa di Liberia yang bikin coach? Ingin menjadi pemain bola. Internasional gitu. Siapa yang menginspirasi? Idola. Idola di Liberia. Iya. Idola kita. Ya kita jatuh ke George Weah. Oh George Weah. Ya George Weah. Jadi George Weah ini. Di Indonesia seperti Danny Chanan gitu ya. Jadi idola gitu. Bukan dong. Bukan. Bukan. Itu yang mendorong coach. Jadi anak-anak kecil di Liberia itu memang bercita-cita ingin jadi pemain bola ya. Iya mau jadi pemain bola. Karena kita lihat George Weah dari Noh. Bisa jadi. Superstar ya. Superstar ya. Dan pemain barondo satu-satunya jadi. Betul. Afrika. Oh iya balentir ya. Oh. Kenapa gak memilih berkari dulu di domestik di Liberia gitu. Liga Liberia gitu. Pernah. 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 Saya main di Liga Liberia di Osha muda juga. Saya 17 tahun udah Liga 1. Woy. Itu kasta teratasnya di Liberia ya. Iya. Gak dari atas. Liga 1 aja. Kalau boleh tau di Liga Liberia, mafianya siapa? Hahaha. Kan Liberia. Gak ada mafia disini. Murni ya. Murni ya. Gak ada match fixing ya. Gak ada. Gak ada. Di Liberia gak ada. Oke oke. Gak ada pengaturan skor ya. Ya mungkin itu Liga ya. Gak bekerja. Dewi ya gak banyak. Oke. Jadi gak ada mafia. Jadi aman. Aman. Hahaha. Tapi iklim siapa mula di Liberia seperti di Liganya. Apakah antusiasme supporternya sama kayak disini? Gak. Gak sama. Sepi ya Coach ya. Sepi. Kita itu cuma banyak kalau timnas aja. Kalau timnas main baru rame. Kalau timnas main ya baru rame. Tapi kalau klop ada dua klop aja yang besar. Yang besar. Namanya AI Barlow. Ada yang pakai merah ada yang pakai kuning. Itu dua tim itu sampai sekarang masih. Wi-Fi. Rivalis nih ya. Rivalis ya. Rivalis ya. AIs sama? BARAO. Tapi gak rusuh ya. Ada. Sama aja yaka. Tapi gak seperti Indonesia. Indonesia ka damai hekot sih. Indonesia enak. Kan aku bagus. Bagus ya. Seru. Hahaha. lalu berkari di indonesia di pscm waktu itu pscm waktu itu masih divisi berapa? divisi utama lalu pindah ke mana? divisi 1 karena dulu itu utama sama 1 berarti kata kedua ya? iya kedua lalu pindah ke? pscm Semarang jangka nanti banyak jangan tanya-tanya terus kan ada 12 klub mas tapi jujur yang paling aku inget waktu coach kuatah ini main di rembang pscm kenapa bisa enggak itu? karena di situ coach cukup tajam di musim itu salah satu top score ya coach coach top score babanya siapa ya? siapa coach? tapi salah satu top score kan di rembang itu? salah satu bener dan di situ ya ini kan ini cerita masa lalu aja bukan gimana-gimana ya? bener 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 waktu di pscm rembang itu coach sempet terjadi insiden lah bisa disebut insiden tidak sengaja pelanggaran ke kapten pscm waktu itu ya? betul mas hadiah tapi itu kalau kita bilang pelanggaran kot dia dia pelanggaran aku cuma isidenya dia yang kena oh jadi malah awalnya peranggaran pelanggaran di coach paten aku iya karena saya bawa bola posisi coach striker striker mas hadiah di back baik saya bawa bola saya lewati satu yang kedua dia mau ambil kaki ambil kaki mana dia ambil kaki dia ambil sepatu ku pokoknya buat saya kasih katukuni dia tapi dia sakit sebenernya masih enggak bukan aku yang punya dia untuk menciderai jadi seperti itu temen-temen ini kronologisnya langsung dari coach kuatnya disitu banyak pemain lain yang lihat juga seperti waktu itu jamannya siapa ya? selamat samburno ada siapa siapa coach yang cukup bintang waktu itu? masih ada Geri Madagi oh Geri Madagi oh Geri Madagi iya sampai sekarang masih main ya Stanley mau pakai Stanley oh Stanley itu tim nasi Indonesia juga hmm Geri Manano oh Stanley oh Stanley Stanley apa? Stanley itu aja asalnya beda waktu itu cukup rame di Jogja beritanya cukup rame rame betul karena berita ini kan kita waktu itu gak di siarin TV ya coach iya bener iya di koran aja berarti ya informasi di koran aja dan info dari mulut ke mulut waktu itu waktu itu saya masih kecil masih homeschooling coach ada berita bahwanya coach kuatnya ini menciderai si kapten PSM masih di sini sampai ya ada tapi itu kalau aku cerita itu yang pertama ada bola di atas sebelum sebelum gak jadi itu hmm dia itu waktu itu saya ngomong sama dia kalau kamu punya dia yang jahat kamu gak bisa kena pada pertama dia pukul aku di belakang oke saya ngomong dia bilang karena waktu itu dia main sama Abdah Ali gak salah Abdah Ali dua sopor kalau Abdah Ali itu satu orang saya ngomong aku eh kamu main dia bilang eh kamu diam jangan ngomong main aja yaudah kita main akhirnya akhirnya kau jadi seperti itu tapi habis game itu saya langsung ke PSM saya juga gak enak waktu itu saya nyanyi juga karena saya gak pernah posisinya coach juga mantan pemain dari klub itu PSM bener oke 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 jadi emang apa ya di sepak bola itu bukan hanya teknik ya ada sedikit cek cok atau sebetulnya ada yang masih coach inget selama berkompetisi di sepak bola Indonesia ada gak kayak saya word atau apa ya cek cok yang ibarannya masih diinget sampai sekarang coach gak usah nyebut pemainnya gak apa-apa yang menurut coach tiap ketemu dia main tuh pasti dia mulutnya sering ganggu gitu ada 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 dia masih bikin masalah sekarang sampai sekarang dia itu masih main masih main masih main tapi dia udah dapat pasbok itu rahasim bukan Indonesia oh oke tapi tuh dia udah naturasi jadi oke 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 saya tau nih yang baru-baru ini ada kan dia? Bruno Kasmi nah itu nomor satu aku ngomong aku sama dia itu kita main dia selalu kata-kata yang gak bagus kau lawan oh kita itu ketemu gimana? dan kita ketemu dia pertama kali saya ada bakatu merah di Indonesia itu gara2 provokasi beliau betul hmm kita lawan dia di dia di Selema ya saya di di eh saya di Parangkaraya oh Kalteng Putra Kalteng Putra iya iya Kalteng Watu itu namanya Parangkaraya iya Persipa ya dulu Persipa kita ketemu di Boko Ajo juga mainnya di Boko Ajo di depan anak istri semua hmm tapi mereka lagi menang 3-0 menang 3-0 ada satu pemain yang dia ambil hmm bukan saya tapi saya ngomong eh kamu udah menang main slow hmm sorry tapi saya gak bisa sempurnya dia ya seperti dia kata-kata yang gak bagus hmm akhirnya saya juga emosional hmm game nya aku udah gak oke tapi pas main hmm hmm kok jadi itu udah selesai kita main lagi hmm tapi ada bola di atas dia hit aku hmm tolong aku saya langsung pukul hahaha saya langsung pukul sudah gak tahan ya saya pukul dia pukul bayar kita dua-dua kartu merah hahaha itu pertama kali selama berapa tahun mungkin gak salah 12 tahun baru kali itu dapat kartu merah dan kata-kata itu bukan pertama dia kata-kata dia remah aku di pesiwa pamina saya masih ingat so saya gak bisa lupa itu hmm ya menurut kasih di luar kalian temanan gak teman 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 berarti cuma di lapangan aja ya kayak gitu waktu itu sampai kita sampai di luar juga tapi kita ketemu satu tim oh iya di Pesiba Bantu oh iya kita jadi satu tim ya akhirnya mau kamu harus omong hahaha oke kayak gitu iya pertama kalinya dapat kartu merah dari Bruno Bruno kalau dari supporter wah supporter Indonesia kan sopan-sopan kalau teriakan kamu bagus kamu ganteng gak benar ada yang celah juga hahaha 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 kalau dari supporter gak usah disebut semua sama lah se Indonesia dari supporter ada yang gak masih diinget peristiwa apa wah itu itu waktu aku di PSM hahaha tapi bukan PSM Joja bukan supporter PSM oh lawannya Maros Persi Maros Persi Maros kita itu sampai gak bisa pulang maaf Sumatera ya Coach enggak Surawesi oh Surawesi ya Makassar gimana itu Coach nah itu cerita mungkin semua pemain PSM yang tau yang main pas musik itu kita pergi ke sana untuk coba lapang aja gak boleh coba lapang gak boleh gak boleh kita itu lagi kalah 4-1 aja pulang aja gak boleh pulang gak boleh kita naik mobil Meritain itu mobil apa mobil Meritain itu mobil Meritain itu mobil Meritain itu oh Meritain Barakuda bener kita naik itu kita bukan ke hotel kita tempat Meritain istirahat disitu dulu baru malam kita ke hotel berlindung ya berlindung ya hahaha itu gak jadinya gak boleh ya kita langsung pas di Maritain alas mereka waktu pas di Jogja penali lempah pemahaya Balas Tenda Balas Tenda iya gitu alas dan malah justru kadang daerah-daerah yang mohon maaf agak 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 bukan kota ya kota kecil ya kota kecil Makasya pinggiran sebelahnya ya empat satu yang saya cakap gua coach bukan? empat satu yang saya cakap gua gak salah Zena Oh Zena Larifin yang di Persela ya Persela ya waktu naik barakuda di dalam barakuda ada stela teruk gak? hahaha belum jaman kayaknya mas waktu itu belum tau nyampe ini jangan sampe aja hahaha waktu kalah empat satu dengan Persi Maros betul hah kalau tentang ini statistik goalnya coach selama berkiprah coach ada arsim gak nyatetin berapa goal yang udah di jet up di Indonesia kan kurang kayak gitu coach iya kurang saya juga kurang juga iya agak lupa agak lupa ya kalau diseluruh mengingat tapi seratus lebih coach enggak sampe enggak sampe enggak sampe ya selama berapa tahun tuh 12 tahun enggak ada enggak ada berarti coach cukup tumpul ya hahaha itu enggak mas enggak mas ya mungkin coach 90 ada tapi seratu saya juga gak tau mungkin ada tapi saya gak tau iya tapi kan tugas striker kan belum gak harus mencetak goal ya kadang membuka harus wah aduh Indonesia harus Indonesia harus Indonesia harus oh Indonesia harus oh pandangan di orang Indonesia striker harus mencetak goal harus padahal striker kan ya bisa membuka ruang iya nggak bisa iya bisa membuka ruang bisa abis itu asis bisa bahkan si Manzuki itu kan statistiknya dia striker yang paling sering bertahan waktu itu di Juve iya iya waktu itu ada statistiknya Manzuki itu paling sering membantu lini pertahanan Juve jadi guna striker itu banyak bendahara juga bisa kalau mau disuruh tapi kan sembawanya bisa iya kamu nanya dong anjing iya 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 kualitas Juve Arsenal kelihatan Arsenal lebih banyak diam Arsenal lebih banyak diam tapi tiba-tiba empat besar tapi tiba-tiba 11 tiba-tiba turun 6 6 tau ini 6 aja posisi 6 semasa main ya coach itu back paling tangguh untuk dilewati oh iya benar oh baik back lawan yang paling tangguh untuk dilewati yang pasti tiap ketemu nih susah banget dilewati nih Fabiano Fabiano Beltram Fabiano Beltram benar berapa kali susah ya itu dan Fabiano itu selain rapet juga kayaknya salah satu pemain yang cukup fair play ya coach ya betul iya kan Fabiano gak main kasar tapi dia main jaga yang bagus di saya Fabiano poster juga oke ya itu waktu ketemu di mana? ketemu dia pas aku di Semarang SIS aku di Wamena Wamena juga sering berarti ya iya kalau di Wamena jaman rumah Ropen ya coach ya iya sama Peter Peter rumah Ropen Eric Wicks Eric Wicks belum ada oh kamu duluan ya oh Sugianto ada striker dulu buahkah 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 edifode aku pernah ketemu coach di ini ini di CCM oh CCM dia beli Planet Surf oh iya kan bahkan apa gak minta dia beli juga buat kamu aku minta 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 apa? bukai aku minta beliin dagadu nah ini ini sedikit lencing sedikit ya ketika bertemu bukai edifode dan beberapa pemain bola saya sering menemunya kayak Joy Sorengan saya pernah ketemu di Jigo terus waktu itu aku pernah ketemu rombongan pemain Persija di launch bandara gitu nah kenapa kebanyakan pemain bola di Indonesia style nya itu adalah Planet Surf ini siapa yang jadi apa ya influence kalian memakai style itu coach ya mungkin itu kita lihat mereka yang di luar juga itu ya seperti pemain-pemain Liga Eurofarm mereka saya seperti itu mungkin kebawa juga kebawa dan mungkin di Indonesia adanya ya Planet Surf itu ya mungkin ya yang method nya mirip-mirip yang bagus itu nah tapi coach waktu itu pernah bermain di rembang yang mohon maaf tidak ada mall disitu ya belum ada mall belum ada mall belum ada terus nyari apa nyari baju itu dimana iya karena waktu itu kita ada apa itu kerjasama-sama salah satu boss di Sudwaju jadi kita sering ke suabaya di saple ya oh diajak kesana iya kita sering kesana untuk rembang kita ya tinggal main bola aja jadi seneng-senengnya di luar rembang ya tapi itu untuk rembang mana enak kita bisa save uang juga oh emat emat ya jadi jarang keluar ya mungkin iya jarang keluar gitu jam 9 udah sepi jam 9 udah sepi jam 9 udah sepi jam 9 udah sepi itu yang paling ngirit di rembang yang paling boros waktu main dimana nah itu piasnya Semarang 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 bandung kan bukan borosnya seri gomong 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 bukan di bandung borosnya disini juga di Jogja juga boleh tapi di Jogja enak Jogja enak murah apa-apa ada gak makan favorit coach di Jogja apa tapi pemain bola saya sering saya sering makan sate kelata iya kan karena kan kambing tapi boleh buat atlet makan sate kelata boleh asal gak sama tusuknya ya coach ya iya kalau tusunya bawa tusunya itu masalah itu sakit tapi coach berarti dengan makanan Indonesia gitu-gitu udah beradaptasi ya awal-awal gak coach awal-awal juga susah awal-awal cuma bisa nasi luarnya aja tapi secara makanan di Liberia sama Indonesia hampir sama hampir sama karena kita juga bareng-bareng untuk makan seperti kangkung apa kita bisa bikin sendiri oke bisa masak juga bisa masak juga ya kamu nanya lagi coba bentar saya ini ya nyontek dulu oke nah kita ini sengaja pertanyaannya ke coach gak melulu tentang Ronaldo karena mungkin orang-orang udah tahu kalau bosen juga bosen gak coach pertanyaan tentang Ronaldo enggak enggak ya jadi yang mungkin yang belum tahu teman-teman coach Kuathe ini adalah ayah anda dari Ronaldo Kuathe yang sekarang membela tim Nes senior yaudah ya coach ya senior 2 kali cap kalau gak salah 2 kali cap 2 kali cap ya dan jujur saya tuh dulu ngeliat anak coach masih jadi anak gawang coach mohon maaf iya kan di gimana mas di SSA di SSA di SSA bener oh dulu SSB Persibah iya Persibah itu pernah sama Mas oh SSB Persibah ah itu apakah si Ronaldo ini emang dari kecil suka sepak bola apa karena ngeliat bapaknya seorang pemain terus jadi ingin juga jadi pemain bola atau diarahkan oleh coach iya enggak yang pertama dia itu dari kecil mau sendiri karena dia dari usaha yang 5 tahun aja udah minta SSB 5 tahun 5 tahun dia udah masuk di SSB Silabora Silabora yang ganti We are Majelis Arab 5 tahun 5 tahun dan waktu itu saya posisi enggak di Jogja saya di Wamena dia sama mamanya oke dan dia mau sendiri bukan dari saya bukan bukan kenapa namanya Ronaldo apakah pemain favorit coach adalah Balotelli hehehe bukan Balotelli dong hahaha 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 itu mohon maaf anak keberapa coach eh anak keberapa Ronaldo yang pertama yang pertama Ronaldo yang kedua prinses prinses oh cewek yang ketiga yang ketiga yang ketiga ada tiga sebenarnya ada tiga tapi satu angka oh tapi dia paling tua yang kedua baru Ronaldo tapi Ronaldo sama prinsa itu ya dari oh yang pertama ini enggak main bola main juga gimana coach di JK United Liga 3 kamu belum tahu belum tahu ayo harus datang di tempat JK itu itu Jidius Kuate Jidius Kuate Jidius Kuate oh SSB nya mas nya akademik di Bantul di Bantul striker dia juga enggak dia gelandang gelandang oh si Ronaldo ini kenapa namain Ronaldo apa pas dulu ngefans banget sama Ronaldo aku yang dari Brasi oh Ronaldo Ronaldo Nazario itu strikerku Ronaldo kuncung ya demong demong ya mau yang ini gigi kelinci oh gigi kelinci aku senang dan dulu itu salah satu yang menginspirasi coach menjadi striker juga waktu itu ya bener 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 juga oh karena tipenya ya susah dicari ya sampai sekarang ya staker kayak Ronaldo itu susah ya finishingnya finishing bener emosinya bisa kontrol dia dimainkan dikasai aja dia tetap bener pemain yang simple ada mas yang mirip-mirip siapa Gabriel Martinelli iya katanya Martinelli Martinelli ada main asional oh main asional lagi emosinya 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 iya 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 coach kira Martinelli itu minuman iya aku minuman ajakkan minuman martini martini main apa main as dan coach sekarang melatih klub mana coach hari saya sekarang latih di Akademi JK Liga 3 nya ada Liga 3 juga kita JK Inate tim baru berarti coach 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 yang melatih JK iya aku juga tapi ada pelatih lain karena saya di posisi ternyata juga dan pelatih kepala berarti coach setelah pensiun dimana pensiun pensiun saya ikut di Celacap PSCS Celacap tahun 2014 2014 pensiun bukan pensiun tapi berhenti 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 dari liga Indonesia main di klub berhenti tapi masih main bola masih main bola masih main bola sampai searah gak taruh kan antar kamerun ya enggak main bola fun game itu main bola juga fun game oke lalu mengambil lisensi iya untuk lesensi saya ambil sebelum gantung sepatu aku sudah dapat lesensi tahun 2013 oke karena sudah ingin mau jadi pelatih iya betul berarti sebagai pemain penting ya memikirkan masa depannya setelah pensiun mau jadi apa benar betul jadi pemain bola memang gajinya lumayan lumayan seret maksudnya iya sering seret kan tapi kalau sekarang kayaknya udah alhamdulillah udah lancar udah oke tapi susah-susah pasti mengalami di liga yang mungkin uangnya agak sedikit susah iya mungkin bisa diceritakan paling parah aja jangan ya di tahun berapa aja di tahun berapa terus sesusah apa sih gitu loh waktu itu tapi tetap itu lancar tetap itu keluar tapi ada yang berapa ada yang telat waktu aku di pesepah panang karaya tapi tetap keluar tetap keluar karena waktu itu liganya EPI gak salah ya oh yang LPI iya yang LPI makin asik aja itu bukan itu EPI jadi pemain penting tuh memikirkan setelah mau jadi pelatih terus lisensinya awal D sekarang C sekarang C minta lagi mau ambil D jadi di tahun ini nah sempat di Persip juga iya di Persip pernah Persip U berapa? U15 U15 itu tahun kemarin? tahun 2019 sebelum Corona oke ada kompetisi kah waktu waktu itu? ada kita ada kompetisi suratin ya suratin suratin saya juara Jawa Barat dan di National saya di Lapang Besar weh keren ini agak dua kali ini kita mau suratin lagi di Jogja kita juara juga ini Tangerang Besar tuh kita udah berangkat ke Tangerang Tangerang pakai ini nama JK iya JK ini juga ini tapi U15 juga U15 U15 nah sebagai pelatih di belakang ya apa? amin amin sukses sukses sebagai pelatih terus dulunya coach seorang striker apakah berpengaruh ke tipe permainan klub coach yang melatih saat menurutkan arahan? enggak saat menurutkan arahan gimana maksudnya? tipe bermainnya apakah menyerang karena coach ini seorang striker dulunya gitu apa-apa pengaruh gak kayak gitu coach? ada juga ada juga ya? tapi kita tuh ya sebenarnya kita itu kalau itu mau jadi pelatih itu paling utama harus ikut khusus khusus slashing bukan karena kamu pemain kamu langsung bisa ya tapi ini kita ikut khusus kita bisa tahu kita semuanya karena di bola ada 3 hal kita harus lakukan oke kalau itu kita pemain bola ya kita cuma striker striker tapi ada 3 hal yang pertama kita harus pertahankan defending attacking dan transisi oke transisi ya itu kalau itu saya gak ikut lagi saya gak mungkin tahu aku cuma tahu attacking bener bener harus tahu teori itu penting juga soalnya kalau misal ada orang yang terkenal doang terus emang jago main bola tidak belajar teori lalu menjadi seorang pelatih nanti ngarahnya cuma pakai gerakan eh air eh gitu yang asal itu asal jualan jualan iya iya